Apa yang Bapak dia soal pahlawan ekonomi? Silahkan Pak Johan Silas. Sebenarnya Bu Risma itu punya mawasan jauh ke depan. Sebelum kita ribut-ribut seorang upaya-upaya dari kelas penusaha, kelas menerah bawah itu, beliau sudah memberikan semacam kickstart. Sehingga waktu kita sekarang lagi di mana-mana bicara tentang ekonomi menengah, kecil, mikro, dan sebagainya itu, Surabaya sudah jauh di depan. Tapi sehingga ada beda. Bedanya adalah dengan pahlawan ekonomi ini, maka kegiatan ini menjadi terfokus. Tidak ambil normatif meluas di mana saja, seperti yang kita lihat di tempat lain, tapi ada fokusnya. Dan fokus ini yang menjadi pendorong sebetulnya, sehingga yang maju itu akan bisa menarik yang masih belum maju. Tapi kalau terbuka luas, maka yang maju juga tidak kelihatan. Yang tidak maju juga tidak kelihatan. Dan saya kira ini kelebihan. Mungkin ini bisa diadopt di tempat-tempat lain nanti melalui Bursa Madri Kementerian Sosial itu. Jadi fokus ini menurut saya penting. Jadi kelihatan sekali. Dan tentunya adanya network seperti Whatsapp dan sebagainya, itu membuat orang saling mengenal. Tadi idenya Bu Isma Barter itu bukan sekedar pola kita transaksi barang dan jasa, tetapi pertemanannya. Itu yang saya kira menjadi kekuatan juga dari pahlawan ekonomi ini. Karena fokusnya menjadi lebih jelas, sehingga semua merasa seperti teman sendiri, bahkan kadang-kadang juga melihatnya sebagai keluarga sendiri. Dan ini timingnya Bu Isma tepat sekali. Jadi sebelum kita melihat ini sebagai masalah, apalagi setelah pandemik, stay at home, Bu Isma sudah jauh meninggalkan itu. Terima kasih Pak Silas. Tetap semangat dan jaga protokol kesehatan Pak Silas. Kami tetap membutuhkan sosok-sosok seperti Bapak yang memberikan inspirasi sekaligus berani menjewer kalau kita salah. Itu penting. Terima kasih.